Jalan-jalan kebaikan Habis itu juga jalan-jalan di surga Kenapa sangat dirasakan Berat dan sulit Ya karena Dia tergelam dengan kemahsiakan Sehingga untuk berbuat baik Dan terapal sebarang itu Akan terasa sangat berat Ini benar Ya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menggandingkan ayat Kulubina tayyibati Wan malu saliha Contoh Digandingkan Menjaga makanan Dari yang haram Dengan kemudahan beramal sali Ya Jadi Interveksi diri Kenapa saya sulit beramal sali Terasa berat Oh baru kali Makanan yang kita makan adalah Ada sesuatu yang haram Entah jenis yang haram Tapi kalau jenis yang haram Mungkin kita jauh Tidak tahu Oh mungkin cara mendapatkannya Dengan cara yang haram Ya Penghasilan-penghasilan yang haram Hartanya dari Harta yang haram Menambil hak orang Menipu orang Mengharimi orang Ini semisanya Nah jadi dia marah Kepung Allah Sebetulnya jalan Menuju surga itu Tidak terlalu berat Hanya saja dirasakan Sangat berat Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Tergelam dalam Kemahsiaan Dan berbagai kebariman Beda dengan orang-orang yang beriman Meskipun menang Akhirnya jalan-jalannya diberat Tetapi karena keimanannya Akan menjadikan diri Terasa ringan Ya Terasa ringan Apalagi kalau dia sedang berhati Membiasakan kebaikan-kebaikan itu Terasa ringan dan mudah Begitu ya Nah Jadi Jamal Rahman Warahmatullahi Ada yang mengatakan bahwa Akhobah adalah Gunung di neraka Jadi maksudnya apa? Bala Tahaman akhobah Maksudnya adalah Kalau seseorang Dia kepingin lolos Dan selamat dari siksaan Menjadi gunung di neraka Maka Lewatilah Dulu tersebut Dengan berat-berat Amalan-amalan kebanjikan Hada Firaq Mustakim Selamat menikmati